Oke, kita lanjut ke nomor 96 Di sana diketahui bahwasannya X tidak sama dengan 3 X tidak sama dengan negatif 2 Kenapa seperti itu? Di video yang kemarin saya sudah jelaskan Ketika kalian punya kelereng Sebanyak 2 misalnya Ingin dibagikan ke 0 orang Berarti kan tidak bisa Tidak bisa dibagikan Karena tidak ada objek yang ingin menerima kelereng kalian Kayak itulah logikanya Maka hasil pembagian X kuadrat dikurang 16 Per 6 tambah 3 X Oleh X dikurang 4 Per negatif A Negatif X dikurang 2 sama dengan Kayak gitu ya Pertama kita rumuskan di sini Bahwasannya X kuadrat dikurang dengan 16 Per hasil pembagiannya ya 6 ditambah 3 X oleh Berarti oleh itu dibagi lagi Oleh X dikurang 4 Per negatif X Negatif 2 Wah Kayak gitu Kita Tahu bahwasannya Misalnya ya X kuadrat dikurang 4 Dikurangi 16 Kita punya rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat Gimana? A kuadrat dikurangi B kuadrat A tambah B A kurang B Sama halnya kayak gini Yang X kuadrat dikurangi 16 ya Itu T sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat Sehingga berlakulah rumus yang ini ya Sehingga X ditambah 4 X dikurang dengan 4 Per Per 6 tambah 3 X Dibagi lagi nih Sama X dikurang 4 Per Min X Min 2 Negatif X dikurang 2 ya Disini ada Yang sama gitu ya X kurang 4 sama X kurang 4 Karena posisinya sama ada di atas Ini juga sama ada di atas Bukan di bawah ya Bukan di atas sama di bawah Kalau atas sama atas kita bisa coret Sehingga hasil akhirnya adalah Ini 1 Ini 1 Bukan habis ya Bukan 0 ya Kalau 0 itu Kelilu Kalau misalnya kalian Menganggap bahwa ketika dicoret itu 0 Sehingga Disini kita dapatkan Sama dengannya dengan sini ya Disini aja nih Jadi kita dapatkan X ditambah 4 Misalnya ya Dikali 1 kan tetap itu Tidak akan berubah 6 tambah 3 X Per 1 Dibagi dengan Min X Dikurangi 2 Nah Kita punya rumus lagi Bahwasannya Misalnya A per B Dibagi dengan C per Eh C per D itu sama dengan gimana A per B Dikalikan dengan D per C Tinggal dibalik aja yang ininya Dari C per D Jadi D per C Sebagai unsur penalinya Sehingga Disini kita dapatkan X tambah 4 Per 6 tambah 3 X Dikali ya 1 per Jadi 1 per negatif X Negatif 2 Jadi Negatif X Negatif 2 kan Per 1 Kayak gitu Maksud dari Rumus yang ini Kita pindah saja ke sini Takut tidak cukup Sehingga Akan sama dengan X Tambah 4 Ya 6 Tambah 3 X Nah kita Masukkan aja ke dalam Jadi negatifnya di luar Negatif Berarti X kan disini kan Ditambah 2 Negatif X Negatif 2 Jadi negatif X Dikurang 2 Nah Jadi senilai lah Ya Kayak gitu Kemudian X tambah 4 Nah disini Kita akan menggunakan Yang ininya nih X tambah 2 X tambah 2 Berapa kalinya sih Dari 6 Tambah 3 X Berarti 3 kalinya Karena 3 kali X 3 X Kemudian 3 kali 2 Positif 6 3 X tambah 6 Jadi senilai Sehingga disini Kita punya Negatif X tambah 2 Dan dapat dicoret Nilainya adalah 1 untuk ini 1 untuk ini Sehingga Ingat ya Ini ada negatif ya Jadi kesini Dikali negatif Sehingga hasil akhirnya itu adalah Negatif 1 per 3 X tambah 4 Kita cari deh Yang sesuai dengan yang ini Kita kalikan aja ke dalam Jadi Negatif X Negatif 4 Per 3 Hasil akhirnya adalah Yang C Mudah kan?